Sulit move on dari Sule, inikah alasan Natalie Holzer putus dengan Faris? Mantan istri Sule, Natalie Holzer baru-baru ini dikabarkan putus dengan sang kekasih, Faris. Padahal beberapa waktu lalu Natalie Holzer dan Faris nampak selalu menunjukkan kemesraannya di sosial media. Banyak netizen yang mengira jika kandasnya hubungan asmara dengan Faris disinyalir karena Natalie Holzer masih cinta dan sulit move on dari Sule. Hal tersebut juga dikuatkan dengan kabar Natalie menghapus semua foto Faris di akun Instagram pribadinya dan mengunggah video dirinya sedang mendengarkan lagu galau. Sejalan dengan merebaknya kabar tersebut, Natalie Holzer pun akhirnya memberikan klarifikasi terkait kisah cintanya bersama Faris. Natalie menjelaskan jika Faris merupakan tipikal orang yang tak ingin hubungannya menjadi konsumsi publik. Nggak, masih-masih, jadi itu gosip aja, Faris itu bukan orang entertain, jadi dikit-dikit itu dia lihat komen-komen, pungkas Natalie dalam kanal Youtube SCTV, seperti dikutip suaragarut.id pada Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Natalie Holzer pun menegaskan bahwa saat ini hubungannya dengan Faris masih baik-baik saja. Natalie mengungkapkan trauma yang dialaminya setelah perceraiannya dengan Sule. Saat ini Natalie mengaku masih trauma dengan laki-laki berambut panjang. Meski begitu, Sule dan Natalie Holzer yang sudah bercerai kurang lebih satu tahun, justru masih menjaga hubungan baik. Bahkan Natalie Holzer tidak memberikan banyak aturan kepada Sule untuk mengunjungi anaknya, Asam. Bahkan, mantan istri dari Sule ini justru mengundang untuk datang ke rumahnya. Diketahui, Sule diduga jarang datang ke rumah dan lebih memilih untuk melakukan video call. Hubungan baik-baik saja, yang penting mah main ke rumah. Udah intinya begitu, jangan banyak cap chip cup, ucap Natalie, seperti dikutip suaragarut.id pada Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023. Bahkan, Natalie juga sempat memberikan sare location untuk Sule agar bisa menemukan rumahnya. Hubungan komunikasi antara Sule dan Natalie Holzer tentu membuat para netizen bahagia. Pasalnya netizen mengetahui bahwa Asam membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selain itu, saat berada di acara ulang tahun Emina, ibu dari anak satu ini ungkap ingin fokus berkarir agar bisa menjadi seorang pemusaha. Tak hanya itu, Natalie akui dirinya memiliki trauma dengan pria berambut panjang. Kegagalan ya memang kegagalan kemarin. Tapi kalau trauma rambut gondrong kali ya, yang penting jangan rambut gondrong kali ya, imbuhnya. Netizen tak sabar ingin Sule balikan, Natalie Holzer cepat pulang. Meski sempat tak akur Usai bercerai, hubungan Sule dan Natalie Holzer nampaknya kini semakin baik. Hal itu diketahui saat Natalie Holzer terlihat mendatangi rumah Sule bersama dengan anaknya, Azam beberapa waktu lalu. Momen pertemuan tersebut diabadikan Natalie Holzer di media sosialnya. Ulang ketambun, tulis Natalie Holzer, dikutip dari akun TikToknya pada Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Usai menyambangi kediaman Sule, Natalie Holzer mengunggah video dirinya yang menyanyikan lagu, Virasat. Bak menghayati arti dari lagu tersebut, Natalie Holzer menyanyikannya dengan sangat merdu. Caption dalam unggahannya itu pun seperti membenarkan isu rujuk antara dirinya dan komedian Sule. Cepat pulang, tulisnya dalam unggahan tersebut. Melihat unggahan tersebut, netizen pun ramai mengomentari unggahan Natalie Holzer menyanyikan lagu Virasat ini. Tak sedikit netizen yang menduga bahwa Natalie sedang memberikan untuk kode rujuk dengan Sule. Bun menua bersama keluarga kan Sule yu bismillah otor rujuk, komentar netizen. Kalau udah balikan kabarin buis, seru lainnya. Pernikahan Natalie Holzer dengan pria misterius semakin dekat. Ibu Azam pamer fitting gaun. Rencana pernikahan Natalie Holzer dengan sang calon suami baru nampaknya sudah semakin dekat. Selain sebelumnya sudah memamerkan foto undangan resepsi, mantan istri komedian Sule itu juga menggunggah video story Instagram saat tengah fitting gaun pengantin. Unggahan itu nampak di media sosial ibu Azam Adrian Syahsutisna itu pada selasa tanggal 21 Maret tahun 2023. Ia juga menuliskan keterangan singkat dalam unggahan itu, fitting. Terlihat beberapa gaun dibiarkan tergeletak di lantai. Gaun yang bertumpuk itu tampak memiliki desain yang cantik. Unggahan Natalie itu menguatkan dugaan soal kabar pernikahannya. Belakangan, kabar Natalie akan menikah lagi sedang ramai diperbincangkan. Sebelumnya, ia juga memposting foto undangan pernikahan yang membuat warganet heboh. Dalam undangan tersebut tertulis jelas nama Natalie dan calon suaminya yang berinisial G. Namun hanya wajah Natalie yang terlihat pada kertas undangan. Sedangkan calon ayah sambung Azam hanya terlihat bagian belakang tubuhnya saja. Natalie pun meminta doa agar acara pernikahannya itu dilancaran. Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa restu agar dilancarkan semuanya. Amin. Tulis Natalie. Natalie jarang memasak semenjak bercerai dengan Sule. Natalie punya tanggung jawab yang lebih besar setelah menjadi seorang janda satu anak. Selain bekerja sebagai artis Natalie juga harus merekap sebagai ibu rumah tangga untuk putranya, Azam. Meskipun sudah mengandalkan art untuk masalah dapur, tetapi Natalie sesekali kembali mengurus dapur alias memasak untuk Azam Adrian Syahsutisna. Karena art tengah pulang kampung mengharuskan Natalie turun tangan langsung mengolah masakan buat Azam. Dia kebingungan ketika tak mengetahui letak pisau yang ada di dapurnya sendiri. Pisau di mana sih? Tukan jadi gatau. Ujar Natalie dalam tayangan kanal Youtubenya, Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023. Hal tersebut terjadi karena Natalie lama tak berkutik di dapur semenjak tak lagi menjadi istri Sule. Setelah bercerai pada tahun 2022, Natalie jarang memasak sendiri. Tau gak guys ini semenjak cerai ya aku tuh jarang banget nyentuh yang namanya dapur, beber Natalie. Ia harus melakukan tugas seperti kewajiban art yang tengah pulang kampung karena orang tuanya meninggal. Mulai dari bangun jam 3 pagi untuk mengganti popok Azam hingga memasak semur ayam untuk sarapan putra semata wayangnya. Bangun jam 3 subuh karena Azam ngompol, aku udah benar-benar kecapekan kan terus tiba-tiba Azam nemplok ke aku, basah dong, ujar Natalie. Meskipun sempat kebingungan ketika tak ada art yang membantunya, Natalie Holzer tak masalah jika harus mengurus Azam dengan dibantu Nadia Holzer. Adiknya yang libur kuliah banyak membantu Natalie untuk mengurus Azam. Natalie sampai membatalkan semua pekerjaannya untuk mengurus Azam selama 7 hari setelah art tiba-tiba izin untuk pulang kampung. Sehingga membuat Natalie...